Intro Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke Cops, remember that you'll never walk alone. Setelah jota, Liverpool ingin comot pemain Wolverhampton ini. Klub Premier League Liverpool belum berhenti untuk menggembosi Wolverhampton. The Reds dilaporkan tertarik untuk membajak Pedro Neto dari Molineux. Di musim lalu, Liverpool berhasil membajak salah satu asat berharga Wolverhampton. Mereka mendatangkan Diogo Jota ke Anfield dengan tebusan yang cukup mahal. Meski sempat terganggu cedera, performa jota di musim perdana-nya bersama Liverpool sangat apik. Alhasil The Reds ketagihan untuk mendatangkan pemain Wolverhampton lagi. 90 Minutes mengklaim kini Liverpool punya target baru. Mereka ingin membajak Pedro Neto dari Wolverhampton. Menurut laporan tersebut, Jurgen Klub kesengsem dengan aksi Neto di Wolverhampton. Musim lalu, pemuda 21 tahun itu tampil ciamik di lini serang. Ia mengemas 5 gol dan 6 asis bagi Wolverhampton. Klub meyakini, musim depan Neto bakal semakin matang dan memiliki performa yang lebih apik. Sehingga ia ingin mendatangkannya. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool bakal kesulitan untuk membajak Neto dari Wolverhampton. Pihak Wolverhampton ogah berpisah dengan sang pemuda. Ia dinilai akan jadi aset berharga Wolves di musim depan. Sang winger juga masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Sehingga Wolves punya posisi yang kuat untuk mempertahankannya. Liverpool memiliki pesaing untuk mendapatkan jasa Neto. Juventus dilaporkan juga kesengsem dengan sang winger di musim panas ini. Terima kasih telah menonton! Inilah pemain favorit Jurgen Klopp di Liverpool Fabinho mengungkapkan pemain favorit Jurgen Klopp di Liverpool. Pemain itu adalah Virgil van Dijk. Van Dijk bergabung dengan Liverpool pada tahun 2018 silam. Bek asal Belanda itu ditebus dari Southampton dengan nilai transfer senilai 75 juta pounds. Semenjak kedatangannya, pertahanan The Reds menjadi sangat sulit untuk ditembus oleh penyerang lawan. Hal itu membuat mereka mampu meraih gelar Liga Champions, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antarklub, dan Premier League. Namun, Liverpool mendapatkan kabar buruk pada musim lalu. Van Dijk harus absen cukup lama karena mengalami cedera yang cukup parah. Dalam sesi tanya-jawab di Instagramnya, gelandang asal Brazil tersebut ditanya, Siapa favorit sang pelatih? Fabinho pun hanya menjawab dengan singkatan VVD. Mantan pemain Real Madrid itu juga ditanya tentang siapa yang lebih cepat antara dirinya dan Joel Matip. Dia menjawab, Tentu saja saya. Caragher, Wijnaldum tinggalkan Liverpool demi uang. Jorginho Wijnaldum mengaku kadang kurang dicintai dan kurang dihargai kalau berseragam Liverpool. Legenda klub Jemmy Caragher memberi komentar pedas. Jorginho Wijnaldum akhirnya resmi berseragam Paris Saint-Germain atau PSG. Wijnaldum kontraknya habis di akhir Juni kemarin dan menerima pinangan PSG. Pemain 30 tahun itu diikat kontrak selama 3 tahun atau hingga 2024. Gelandang tengah asal Belanda itu diakini akan membuat lini tengah PSG makin kuat. Dilansir dari The Guardian, Jorginho Wijnaldum sempat mengaku merasa kurang dicintai dan kurang dihargai Liverpool. Oleh sebab itu, dirinya memutuskan untuk mengakhiri kontrak dan bergabung ke PSG. Ada saat saya merasa kurang dicintai dan dihargai di sini. Bukan dari tim atau pihak klub, tapi ada beberapa pihak lain. Tentu juga dari media sosial, ketika terjadi hal buruk, saya disalahkan dan disuruh pergi. Wijnaldum menyebut dirinya selalu memberi yang terbaik di lapangan. Namun memang kadang dia justru tampil buruk dan tidak membantu tim. Ketika mereka menyalahkan saya, saya cuma berpikir, wow, apakah kalian tidak tahu apa yang telah saya lakukan selama ini? Setiap hari di sesi latihan, saya selalu bekerja maksimal. Selama bertahun-tahun, Liverpool begitu berarti di hati saya. Perkataan Jorginho Wijnaldum itu dikritik oleh legendal Liverpool, Jamie Carragher. Di laman Twitter-nya, Carragher mengomentari potongan wawancara Wijnaldum itu dan seolah berkata, halah, saya suka Jini, tapi itu tidak benar. Dia menginginkan lebih banyak uang. Klub berkata tidak. Proses transfer ke Fulham, sekaligus berpisah dengan Liverpool setelah hampir 16 tahun bersama klub. Transfer pemain tim nasional Wales ke tim championship akan menjadi babak baru dalam karirnya setelah bergabung dengan The Reds di level U9 dan promosi ke tim utama dari Akademi. Seorang penyerang serba bisah, Wilson membuat debut seniornya untuk negaranya pada usia 16 tahun pada tahun 2013 dan kemudian menjadi kapten Liverpool U23 ketika ia menarik perhatian dengan kemampuannya dalam menguasai bola, penyelesaian akhir, dan tendangan jarak jauh. Penampilan berdananya di tim utama untuk The Reds terjadi saat ia menjadi pemain pengganti dalam pertandingan piala FA melawan Plymouth Argyle pada Januari 2017. Lalu ia menjalani serangkaian masa pinjaman yang luar biasa untuk mendapatkan pengalaman. Ketika bersama Hull City dan Derby County, Wilson mencetak 23 gol di championship. Dan ia kemudian menghabiskan musim 2019-2020 bersama AFC Bournemouth di Premier League. Setelah kembali ke Liverpool, ia memainkan pertandingan senior keduanya di bawah Jurgen Klopp sebagai starter ketika menghadapi Arsenal di Piala Liga Oktober lalu. Wilson kemudian dipinjamkan kembali ke tim di negara asalnya Wales dan bergabung dengan Cardiff City di kasta kedua sepak bola Inggris di mana ia mencetak 7 gol lagi. Setelah berpartisipasi di Euro 2020 dengan negaranya dan sempat bergabung dengan kem latihan pramusim Liverpool di Austria, ia sekarang akan meninggalkan klub untuk pindah ke Fulham. Semua orang di Liverpool FC berterima kasih kepada Harry atas kontribusinya kepada klub dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya di masa depan. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! terima kasih telah 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 menonton!